Halo guys, dengan nirulis ini, welcome back to Flash News. Seperti yang sudah saya infokan kemarin, bahwa tepat pada hari ini, Redmi sub-brand dari Xiaomi mengumumkan seri flagship pertamanya yang murni dari Redmi Series. Jika pada Mi Series terdapat seri Mi 9 untuk seri flagshipnya, maka Redmi kini memiliki Redmi K20 Pro yang akan menjadi salah satu flagship killer yang sebenarnya juga akan berdampak pada seri Mi 9 itu sendiri. Dari segi jerauan, layar, kamera, hingga fitur-fitur unggulan dari smartphone flagship yang tadinya hanya bisa ditemui di Mi 9, kini sudah diturunkan kepada Redmi Series. Bahkan dengan penyempurnaan dalam kapasitas baterai yang kini hadir dengan kapasitas yang lebih besar. Gilanya lagi, harga yang ditawarkan dari seri Redmi K20 akan dijual mulai dari harga Rp 4,1 jutaan. Dan untuk seri Redmi K20 Pro akan dijual mulai dari harga Rp 5,2 jutaan. Meski bisa dibilang spesifikasi dan fitur dari kedua seri ini sangat identik dan hanya berbeda pada bagian seri prosesornya saja. Sebelum kita lanjutin videonya, cuma mau ngingetin buat kalian yang belum ikutan Mega Giveaway 9 Smartband untuk segera meluncur langsung ke lokasi ya. Link silahkan klik di kanan atas karena waktu akan segera berakhir dan yang ikutan masih dikit banget loh. Lumayan lah kalau dapet, bisa dipakai buat lebaran nanti. Oke lanjut lagi ke Flash News. Desain belakang dari Redmi K20 series ini memberikan kesan warna gradasi yang baru dengan kilau warna yang keren saat terkena pantulan sinar. Dan dengan 4 layer pada material body yang disematkan, membuat kesan premium dan elegan semakin jelas terlihat pada seri ini. Dengan layar AMOLED 6,39 inch yang beresolusi Full HD+, Redmi K20 series ini sudah dilengkapi dengan in-screen fingerprint sensor generasi terbaru yang memiliki tingkat respon yang lebih cepat dan akurat. Menggunakan sensor Sony IMX586, kamera utama sebesar 48MP hadir dengan dukungan lensa ultra wide angle dan telephoto. Sedangkan untuk kamera selfie-nya menggunakan sistem pop-up kamera sebesar 20MP. Dengan dapur pacu yang gahar, Redmi K20 series hadir dengan fitur game Turbo 2.0 yang tentunya akan membuat pengalaman gaming di smartphone ini menjadi lebih maksimal. Kapasitas baterainya yang besar juga hadir dengan fitur fast charging yang sudah menggunakan USB Type-C. Dan seperti pada smartphone flagship umumnya, kini Redmi series juga sudah support NFC dan lubang jack audio 3,5mm juga masih disediakan pada seri K20 series ini. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari kedua seri K20 series ini. Harga dari varian terendah Redmi K20 yaitu 6x64GB dijual dengan harga Rp 4,1 jutaan. Lalu varian 6x128GB akan dijual dengan harga Rp 4,3 jutaan. Sedangkan Redmi K20 Pro varian 6x64GB dijual dengan harga kurang lebih Rp 5,2 jutaan. Varian 6x128GB akan dijual dengan harga Rp 5,4 jutaan. Varian 8x128GB dijual dengan harga Rp 5,8 jutaan. Dan varian tertinggi 8x256GB dijual dengan harga Rp 6,2 jutaan. Redmi K20 series ini memang sudah sangat sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Namun untuk menyandang gelar flagship killer tentunya harus dibuktikan dengan kualitas smartphone yang seharusnya tidak hanya terlihat bagus dari dalam, namun ketahanan dan kebandelannya juga harus benar-benar teruji. Jika Xiaomi sudah belajar dari kekurangan yang terdapat pada seri Pocophone F1, dan seri ini adalah seri sempurna dari Pocophone F1, maka Redmi K20 Pro akan sangat diburu para gadget lover yang mencari smartphone idaman terbaru dengan harga yang benar-benar value for money. Kalau menurut kalian Redmi K20 Pro ini sudah bisa dikatakan the real flagship killer enggak guys? Tulis opini dan alasan kamu di kolom komentar ya. Sekian dulu video update kali ini, terima kasih sudah menonton, and see you in the next videos.